Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mabel channel referensi bagi para tukang kali ini kita akan review sebuah produk terbaru dari Daisum, ini adalah mesin LAS MIG 4 fungsi ya dengan tipenya MIG 120 SE ya, mesin LAS ini tuh punya 4 fungsi, maksudnya adalah yang pertama dia bisa untuk MIG dan untuk fitur utamanya juga disini saya lihat MIG MIGnya dia terbagi menjadi 2 bisa menggunakan gas, MIG dan bisa flux core juga, yang fungsi seperti MIG tapi dia tanpa gas, cuma beda di kawatnya aja setelah itu dia bisa TIG dan tentunya TIGnya dia masih manual atau lift TIG dan yang terakhir dia punya fungsi MMA atau LAS stick biasa, nah yang bikin saya kaget adalah untuk mesin LAS 4 fungsi seperti ini harganya sangat murah, ini saya dapatkan di harga Rp 1.280.000 ya bisa saya katakan ini adalah mesin LAS 4 fungsi yang termurah yang pernah saya jumpai saat ini ya dan tentunya gak hanya murah ya, di video kali ini saya mau buktikan apakah mesin LAS ini tuh layak pakai atau enggak karena kalau kita beli sekedar murah aja sekedar cari murah, takutnya nanti tidak berfungsi, malah buang-buang duit nah dari situ kita akan buktikan ya kita tes satu per satu fungsinya bisa berjalan normal atau tidak ya oke ya sebelum kita bahas lebih lanjut sebelum kita tes tentunya kita bahas dari kelengkapan-kelengkapannya dulu nih ya apa aja yang ada di dalam boxnya dan dari bonusnya juga ini menurut saya bisa dikatakan sangat-sangat menarik juga ya yang pertama tentunya kita mendapatkan kartu garansi ya dan untuk garansinya ini kita mendapatkan part dan servisnya itu selama 6 bulan dan garansi servisnya itu selama 5 tahun mantap lalu kelengkapan selanjutnya kita mendapatkan stang LAS dan stang massanya ya ini fungsinya kalau kita mau pakai MMA-nya kita pakai stang LAS yang ini dan untuk claim-nya atau massanya itu ke semua jenis LAS ya dan selanjutnya juga ada palu ketok dengan sikat kawatnya yang umum kita jumpai pada mesin LAS ya dan selanjutnya kita mendapatkan kelengkapan untuk kedok LASnya nih atau topeng LASnya ya dan selanjutnya kita mendapatkan selang selang ini kita fungsikan untuk menyambungkan gas ya ke mesinnya dan ada claim-nya juga untuk mengikatnya dan selanjutnya ini yang saya suka nih kita sudah mendapatkan MIG Torch-nya yang dia itu sudah terpisah ya dari bodinya dan untuk nozzle-nya sendiri disini kita mendapatkan yang 0,8 ya sudah terpasang disitu jadi untuk mesin LASnya ini untuk Torch-nya itu bisa dikatakan sudah mantap karena dia sudah terpisah dari bodi jadi kalau kita mau pakai fungsi MMA-nya kita nggak perlu ngebawa sama MIG Torch-nya yang bergelantungan itu ya agak sulit untuk ngebawanya nah lalu dari bonusnya juga nih dari bonusnya juga menurut saya ini tuh cukup oke ya karena disini kita mendapatkan 2 buah batu potong atau cutting wheel ya dan juga kita mendapatkan lagi 2 buah batu gerinda ya atau batu poles ini yang model tebal seperti ini nah selanjutnya juga sudah disediakan kawat kawat LAS MIG-nya ya ini yang Flux Core yang tanpa gas ini ukurannya 1 kg jadi kita tinggal pakai aja nih nggak perlu beli kawat lagi dan yang terakhir ya ini tuh kita mendapatkan sebuah anti-karat ya ya untuk mereknya sendiri ini tertulis Nabakem ya ini baru saya lihat ini yang merek ini untuk jenisnya K1 ini atau modelnya ya dia fungsinya itu adalah untuk cairan anti-karat gitu ya lumayan nih ya selanjutnya kita bahas dari unit utamanya nih tentunya untuk kelengkapannya harus ada LAS MIG-nya juga ya masa kelengkapannya udah banyak mesin LAS-nya nggak ada ya untuk LAS-nya sendiri seperti ini ya dari bentuknya kita perhatikan dari desain sih bisa dikatakan cukup mungil ya ukurannya itu ya seperti mesin LAS MIG biasa aja bahkan seperti LAS MMA kalau saya lihat ya kecil ukurannya ini kalau kita timbang ya beratnya itu nggak sampai 3 kg ini tuh kecil dan enteng nggak nyangka mesin LAS MIG sekecil ini seperti MMA aja ya nah lalu kalau kita lihat dari interface-nya kita bahas satu per satu ya apa aja yang ada di sini kita perhatikan dari bagian belakang dulu yang pertama di sini ada kipas ya untuk pendinginnya dan di sini ada input untuk gas-nya kalau teman-teman mau pakai CO ya mau LAS MIG menggunakan gas ini dikonekkan ke sini dan ya di sini ada on-off-nya kita coba nyalakan ya di sini kita perhatikan untuk display-nya itu udah digital ya jadi udah mantap dan ya di sini ada mode-mode-nya nih teman-teman mau pakai mode apa tinggal pilih aja salah satu ya di sini ada mode MIG MIG itu flux core dan bisa pakai gas ya dan selanjutnya juga ada mode MMA plastik biasa dan di sini ada lift tick jadi sesuaikan aja dengan mode yang mau dipakai nah selanjutnya di sini ada tuas synergy control fitur yang berguna untuk mengatur speed wire ya sesuai dengan ampere yang digunakan dengan satu knob hasil LAS juga dapat disesuaikan dengan pengaturan ini nah selanjutnya di bagian synergy control ini teman-teman bisa lihat ada pengaturan plus minus-nya juga ya ini ada minus 1 minus 2 ke kiri dan ada plus-nya itu ke kanan nah pengaturan minus itu untuk hasil dengan spatter yang sedikit dengan bentuk LASAN yang melebar tapi kalau kita bikin ke plus itu untuk hasil dengan spatter yang lebih banyak dengan bentuk LASAN yang tinggi jadi disesuaikan aja dengan projeknya untuk LAS 1 jutaan saya rasa hanya ada di mesin DASO MIX 120 SE ini ya dan pengaturan ini berguna untuk mengatur kecepatan sehingga hasil LAS juga bisa disesuaikan nah selanjutnya di sini ada tuas ampere ya kalau kita pakai mode MMA dan ini jadi voltasenya kalau kita pakai mode MIX atau flux core-nya jadi seperti itu aja matikan dulu lalu di bagian samping di sini ada tempat untuk memasukkan kawat MIX-nya ya atau flux core-nya ya seperti biasa sih umum aja nanti akan saya kasih contoh juga cara pemasangannya oke lah ya seperti itu untuk mesinnya ya oke lah ya kalau gitu langsung aja kita uji kita tes fungsinya satu per satu apakah berjalan normal ada masalah atau enggak langsung aja kita uji ya oke ya yang pertama kita akan uji untuk mode MMA-nya nih atau lastik biasa untuk settingannya kita pakai setang last seperti ini ya dan ini tuh posisinya di plus di bagian bawah dan untuk masalahnya ini di minus di bagian atas oke kita coba nyalakan dan mode-nya ini perhatikan ya ini ada mic MMA dan lift-tick kita pakai yang MMA dan kali ini kita akan uji untuk tes apinya ya apakah lancar ini menggunakan 2 kawat 2,6 dan 3,2 yang pertama kita akan uji dengan kawat 2,6 untuk settingannya disini saya bikin di 100A aja dulu ya kira-kira apakah apinya stabil langsung kita coba langsung kita coba ya selamat menikmati di sini selamat menikmati ya oke ya kalau saya nilai sih untuk apinya di 100 ampere ya 2,6 cukup stabil ya udah lancar dan tidak ada kendala sekarang kita akan uji dengan kawat 3,2 nya ya di sini untuk ampernya akan saya tambah saya maksimalin aja nih di 120 ampere apakah dengan kapasitas maksimalnya dia apinya juga stabil Langsung kita coba aja ya hai 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 2 di panel ya untuk hasilnya sendiri kalau saya bilang sih udah mantap ya udah tidak ada kendala ini tadi yang kawat 2,6 kita bikin di 80 ampere dan yang ini kawat 3,2 ya di 120 ampere ya kalau saya bilang sih udah mateng udah maksimal dan tidak ada kendala tentunya udah mantap ya Oke selanjutnya kita akan coba metodemiknya ya jadi untuk pemasangan instalasinya ini kita buka untuk penjepitnya kita pindah ke bawah sini ya dan elektronnya ini kita nggak pakai lagi masalahnya di bawah dan ini kita pindahkan ke negatif nah seperti ini ya jadi untuk torsnya sendiri dia modelnya yang cabang tiga seperti ini ya Nah teman-teman bisa lihat ini kita letakkan di bagian sini nah lalu ini ada dua lagi nih ini adalah ini untuk gasnya jadi kalau kita mau pakai yang mik pakai gas ini kita masukkan ke sini ya dan untuk memasukkan gasnya itu dari belakang mesin ini itu langsung ke tabung dan ini ada satu lagi ini adalah pemantinya untuk triggernya ya kita letakkan di bagian sini nah seperti itu ya untuk settingan-settingannya nanti kita bahas setelah kita masukkan kawatnya dulu cara memasukkan kawatnya dari samping sini ya ini saya pakai kawat yang Flux Core yang tanpa gas ya ya tinggal masukkan seperti ini dan ini kita masukkan ke bagian lubang sini ya nah lalu kita jepit lagi dan ini tinggal kita kunci nah lalu untuk settingan-settingannya kita tinggal nyalakan dulu ya nah setelah seperti ini ini tetap berfungsi sebagai ampernya ya atau voltase kalau di mic dan yang kiri ini adalah speed wirenya atau kecepatan kawatnya jadi saya pakai stand aja dulu enggak usah terlalu kenceng jadi ini pastikan mode-nya bener ya ini dia ada mic MMA dan liftik kita pakai di micnya dan setelah seperti ini kita tinggal tekan triggernya kita tunggu kawatnya sampai di ujung torsnya ya nah dia akan muter ya nah oke ya ini udah keluar kawatnya dan bisa digulung juga sih sebenarnya tapi saya potong aja karena ini enggak boleh terlalu panjang juga ya ya minimal seginilah biar spaternya enggak terlalu banyak dan ya kali ini saya mau coba untuk api panjangnya ya apakah dia stabil atau enggak untuk settingannya saya bikin di voltasnya 100 ya dan untuk speed wirenya saya bikin di pertengahan aja kita mau tes apakah apinya lancar langsung kita coba aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya untuk mic nya sendiri juga berjalan dengan normal ya tidak ada kendala untuk hasilnya teman teman bisa bandingkan dengan yang mode stick ini di sebelah ini ya ya bisa dikatakan sudah cukup mantap ya tidak ada kendala sudah oke oke selanjutnya kita akan coba metode ticknya ya tick manual atau lift tick ya caranya ini sama aja kita buka dulu untuk touch mic yang tadi ya nah disini untuk stang lastnya yang lift liftnya ya ini yang manual yang saya pakai untuk linknya saya sertakan aja di deskripsi mungkin teman-teman nanti nanya-nanya yang seperti apa yang cocok ini dia ada tiga keluarannya ini satu ini pemantinya dan ini ke argon ya ini udah saya pasang ke gas ketabungnya ke regulator dan untuk instalasi torsnya sendiri sama aja ya ini posisi yang tadi sebelumnya mic kita pakai ini tinggal kita buka dan ini tinggal kita letakin di sini di minus ya nah lalu ini pemantiknya sama aja ini kita letakkan di sini ya mungkin kalau teman teman bingung ya disini juga ada sih petunjuknya lihat aja yang ada di bagian dalam mesinnya itu oke kita coba nyalakan ya nah disini jangan lupa kita setting ke lift tick ya ke lift tick seperti ini dan untuk speed wirenya disini tidak aktif kita hanya tinggal setting di ampernya aja disini saya mau coba untuk mengelas plat stainless 3 mili ampernya saya bikin 100 dulu dan kita coba setting di argonnya dulu ya nah di lima aja ya di ampere 100 ya oke ya kalau gitu langsung aja kita tes ya bagaimana dengan apinya stabil atau enggak langsung aja kita uji ya selamat menikmati 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 selamat menikmati